Kajian Kitab Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'oghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyi'ati a'malina Mayyahdihi Allah Fahuwa al-muhtada Wa man yudlil falan tajida lahu Waliya murshida Asyadu la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu aladhi la nabiyya ba'dah Fakal Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu Attaquu Allah haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal ladhina amanu Attaquu Allah Wa kulu kawlan sadeida Yuslih lakum a'ma lakum Wa yagfir lakum Dhunubakum Wa man yutlil laha wa rasuluhu Fakad faza fawzaan azima Ya ayuhal nasu Attaquu rabbakum Alladhi khalaqakum Min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma Rijalan kathira wa nisaa Wa attaquu Allah Alladhi tasa'aluna bihi Wa al-arham Innallaha kana alaikum raqiba Amma ba'du innas taqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umur muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finar Ikhwati wa akhwat Rahimaniallahu wa iyyakum Kala al-imam al-bukhari Rahimahullah An'ali Salatullah alaih Kala Dari Ali bin Abi Talib Dia berkata Kana akhiru Kala min nabi Sallallahu alaihi wa sallam Ucapan nabi yang terakhir Sallallahu alaihi wa sallam Adalah As-salah As-salah Solat Solat Ittaqullaha Fima malakat Aima Fima malakat Aimanukum Dan bertakwalah kalian kepada Allah Terhadap hamba-hamba Sahaya yang kalian miliki Ikhwah Disini Ali bin Abi Talib Yaitu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sahabat yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak Sahabat yang termasuk sepuluh besar dalam meraih surga dari kalangan para sahabat Meriwayatkan ucapan ini Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Beliau adalah menantu Karena Istri Ali bin Abi Talib Namanya Fatimah Binti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Satu hal yang perlu kita ketahui Ayah Rasulullah namanya Abdullah Ayah Ali bin Abi Talib namanya Abu Talib Ayah Rasulullah namanya Abdullah Ayah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Antara Abdullah ayahnya Rasulullah dengan Abu Talib ayahnya Ali bin Abi Talib Saudara kandung diantara sebelas bersaudara Kakeknya yaitu ayahnya lagi yaitu Abdul Muttalib Kalau kita ambil dari atas Abdul Muttalib Abdul Muttalib Memiliki beberapa anak Laki-laki Di antara anaknya laki-laki Adalah Abdullah dan Abu Talib Hamzah Abbas itu Itu gak kita bicarakan ini dulu Di antara nama Anak Abdul Muttalib Adalah Abdullah dan Abu Talib Abdul Muttalib namanya Syaibah Tapi lebih dikenal dengan Abdul Muttalib Anaknya bernama Abdullah dan Abu Talib Seandainya ini Seandainya Abdul Muttalib ini Marganya Harahab Apa marga Abdullah? Harahab Marganya Abu Talib? Harahab Abdullah punya anak Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berarti ini seandainya ya Antum jangan Ini seandainya Berarti Rasulullah Marganya Harahab Karena ayahnya Harahab Abu Talib Anaknya Ali bin Abi Talib Apa marga Ali bin Abi Talib? Harahab Muhammad Sallallahu Muhammad punya anak Namanya Fatimah Apa marganya Fatimah? Harahab Seharusnya dalam Tradisi Indonesia Boleh gak Ali bin Abi Talib Ali Harahab Dengan Fatimah Harahab Dinikahkan? Gak boleh kan? Ini salah satu bukti Bolehnya menikah Antara Satu warga Satu marga Itu ingat Seandainya Tadi itu ya Oh Sampai di rumah Oh rupanya Fatimah Harahab Astagfirullah Sudah Ini menunjukkan Bahwa Bolehnya menikah Walaupun satu Marga Karena di adat Manapun Adat Minang Adat Jawa Adat Batak Adat apalagi Mendeling Ini gak boleh menikah Karena jadi wali Katanya Ya Itu ya Khafiddin Rahiman Allah Ternyata Ini Dinafikan Dalam Islam Semua sepupu Boleh menikah Ya Semua sepupu Boleh menikah Sebenarnya Status Ali bin Abi Talib Itu kan sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya sepupunya Rasulullah Artinya dia satu level Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Demikan Ikhafiddin Rahiman Yallahu Iyakum Jadi Seandainya Ali bin Abi Talib Itu posisi Ali bin Abi Talib Misalnya Ada seorang wanita Di posisi Ali bin Abi Talib Kita umpamakan aja ya Kita umpamakan Namanya Hafsoh Hafsoh Binti Abi Talib Boleh gak dia menikah Dengan Rasulullah Hah Boleh Antem jangan bingung Mata antem itu bingung nampaknya Boleh gak Boleh Karena Se Sepupu Sedangkan yang selevel Sepupu saja Boleh menikah Apalagi Anaknya sepupu Begitulah maksudnya Ya Jadi Ikhafiddin Ingat Ini permisalan saja Sebagai contoh Apabila keluarga Antum Mengatakan Tak boleh Menikah dengan Dengan Satu marga Ataupun Dengan satu Sepupu Ada Antum Misalkan aja Abu Talib Harahab Nah gitu lah kira-kira Itu cara yang mudah Ya cara yang mudah Karena kalau pakai Ayat kadang-kadang kan Antum gak hafal kan Nah itu dia reportnya Apal ayatnya Nomornya gak hafal Suratnya hafal Nomornya gak hafal Jadi dengan mengingat Silsilah yang mudah ini Itu sudah cukup Sebagai Bukti bahwasannya Boleh menikah Antar sepupu Yang di Indonesia itu Tabu dan tidak Dibolehkan Ali bin Abi Talib Berkata Kana akhiru kalami Nabi SAW Sesungguhnya Akhir daripada Ucapan Nabi SAW Adalah As-Solah 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 Solat Solat Disini Dalam barisnya As-Solah As-Solah Maksudnya Ayo solat 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 Artinya Kerjakan solat Kerjakan solat Karena As-Solata As-Solata Mansub Baris atas Maksudnya Ehfadus Solat Jagalah Solat Kalian Ehfalu Solat Laksanakan Solat Kalian Akimu Solat Akim Tegakkan Solat Kalian Itu dia Ya Jadi Ini merupakan Apa Namanya Noun Atau Isim Isim Kata Benda As-Solah Kata Benda Tapi Kata Benda Yang Yang Abstrak Bukan Yang Konkrit Kata Benda Yang Abstrak Namun Maknanya Disitu Ada Tersembunyi Makna If'al Artinya Laksanakan Ya Laksanakan Coba Sama Seperti Ini Sedang Jaga Kita Sedang Jaga Jaga Di rumah Sakit Tiba-tiba Datang Pasien Gawat Garurat Kita Katakan Pasien Pasien Maksudnya Apa Datang Pasien Maksudnya Datang Pasien Iya Emang kenapa Datang pasien Gitu Apa Maksudnya Layani Ini Pasien Itu artinya Ini Gawat Darurat Pasien Pasien Bukan Iya Saya ada Tahu Datang Pasien Pasti Semua Akan Mengatakan Bahwasannya Kalau Ada yang Mengatakan Pasien Pasien Artinya Dilayani Pasien Ini Gawat Darurat Terlagi Mungkin Mati Dia Kalau Nggak Dilayani Begitu Maksudnya Pasien Pasien Itu Kan Kata Benda Tapi Ternyata Di dalamnya Itu Tersembunyi Makna Perintah Tersembunyi Makna Perintah Artinya Layani Pasien Bahasa Arab Juga ada Seperti itu Assalah Assalah Solat Solat Emang Kenapa Solat Artinya Laksanakan Solat Misalnya Antum Lagi asik Di rumah Main game Datang Ibu Antum Udah adan kan Bang Solat Bang Solat Maksudnya Maksudnya Laksanakan Solat Itu Artinya Bang Solat Tidak Tau Gitu Jawabannya Ditampar Antum Gitu Jawabannya Artinya Ya Mak Insya Allah Kan Begitu Karena Kalimat Bang Solat Itu Artinya Ayo Pergi Solat Itu Artinya Ya Antum Lagi Tidur Waktu dulu Waktu Kecil Kecil Bangun Bangun Sekolah Sekolah Apa arti Bangun Bangun Sekolah Sekolah Bangun Sekolah Artinya Kamu Bangun Pergi Mandi Siap Pergi Sekolah Gitu Artinya Tapi Hanya disebutkan Dua Dua Kata Bangun Sekolah Kadang-kadang Gak pake Bangun Sekolah 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 Ayo Sekolah Di dalam itu Sudah banyak Maknanya Sudah Tercantum Banyak Makna Dengan Kalimat Yang singkat Kita Bisa Memahami Kita Bisa Memahami Apa yang Dimaksud Oleh Si Mutakelim Orang Bicara Kecuali Kalau kita Gak Tau Lata Belakangnya Apa Misalnya Ini Antum Saya Katakan Akhi Akhwat Apa yang Antum Pahami Menikah GR Mungkin Lagi Sendu Demikian Khafidin Rahimani Allah Wa Iyakum As-salah As-salah Ittaqullah Fima Malakat Aimanakum Fima Malakat Aimanukum Bertakwalah Kalian Kepada Allah Terhadap Hamba Hamba Sahaya Kalian Bertakwalah Kalian Terhadap Allah Terhadap Hamba Hamba Sahaya Kalian Maksudnya Apa Iyakum Bertaqwalah Kalian Terhadap Hamba Hamba Kalian Perlakukan Hamba Kalian Hamba Sahaya Kalian Dengan Cara Syari Dengan Adab Adab Islami Jangan Kalian Zolimi Itu Maksudnya Karena Hamba Sahaya Itu Hak Milik Sebagaimana Kita Memiliki Sepeda Motor Sebagaimana Kita Memiliki HP Kita Cocok Tertarik Kita Beli Kita Bosan Kita Jual Itulah Hamba Sahaya Tetapi Bukan Berarti Kita Semena Mena Memperlakukan Mereka Sebagaimana Semena Menanya Kita Juga Tidak Boleh Kita Lakukan Terhadap Hak 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 Milik Kita Misalnya Saya Punya HP HP Saya Ini Bagus Tidak Mati Saya Banting Sampai Hancur Antum Ada Yang Berani Marah Tidak Ada Yang Berani Marah Paling Dalam Dalam Pikiran Ini Orang Waras Tidak Tidak Gitu Kenapa HP Tidak Ada Demikian Dan Dalam Islam Juga Tidak Dibolehkan Kenapa Sesuatu Yang Merusak Tidak Dibolehkan Dalam Islam Makanya Dalam Islam Yang Dijaga Salah Satu Yang Dijaga Oleh Syariat Yaitu Harta Jangan Kalian Melakukan Tindak Kemubadiran Temannya Setan Jadi Jadi Kalau Milik Kita Banting Yang rugi Kita Sendiri Itu Nanti Akan Di Petanggung Jawabkan Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Karena Pada Dasarnya Yang Kita Miliki Itu Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Kalau Kita Kehelangan Sepeda Motor Maka Yang Kita Katakan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji'un Itu Milik Allah Kembali Kepada Allah Kita Itu Hanya Pemilik Majazi Istilahnya Enggak Hakiki Pemilik Majazi Yang Hakiki Milik Allah Mutlak Milik Allah Allah Tarik Tidak Ada Seorang Pun Yang Mampu Untuk Menghalanginya Itulah Pemilik Yang Hakiki Ada pun Kita Nitip Tempat Titipan Barang Yang Ditipkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Kemudian Kita Rusak Kita Banting Marah Allah Demikian Oleh Karena Itu Benda Saja Tidak Boleh Kita Perlakukan Seperti Itu Apalagi Dia Benda Bernyawa Seperti Hamba Sahaya Dia Seorang Manusia Demikian Juga Hewan Misalnya Hewan Dia Juga Punya Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Perlakuan Yang Baik Terhadap Manusia Makanya Allah Katakan Kami Tidak Mengutus Engkau Ya Muhammad Kecuali Sebagai Rahmat Untuk Sekalian Alam Alam Itu Siapa Apa Itu Alam Yang Selain Allah Maka Dia Dikatakan Alam Allah Dikatakan Makhluk Selain Khalik Pencipta Maka Dia Makhluk Yang Diciptakan Islam Allah Mengutus Rasulullah Untuk Rahmat Untuk Seluruh Alam Alam Itu Bukan Hanya Manusia Bukan Hanya Jin Tetapi Termasuk Hewan Tumbuh Tumbuhan Termasuk Bumi Makanya Mereka Yang Tidak Berada Di Atas Koridor Islam Allah Katakan Zahar Al Fasad Fasad Fil Barri Wal Bahri Bimaka Sabat Aidilnas Muncul Kerusakan Kerusakan Di Laut Dan Di Daratan Akibat Ulah Manusia Itulah Dia Ya Dengan Adanya Islam Maka Kerusakan Di Muka Bumi Pun Akan Terjaga Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkata Kepada Malaikat Akan Keinginan Allah Untuk Menciptakan Manusia Apa Kata Malaikat Ketika Kami Berkata Kepada Malaikat Kami Akan Jadikan Manusia Sebagai Penghuni Bumi Apa Kata Malaikat Kalu Ata Ja'alu Fiha May Yubsidu Fiha Ya Allah Apakah Engkau Akan Menciptakan Di Bumi Itu Makhluk Yang Akan Merusak Bumi Dan Akan Menumpahkan Darah Di Muka Bumi Jadi Malaikat Mengerti Ini Dengan Tobiat Manusia Dia Akan Buat Kerusakan Di Muka Bumi Itulah Dia Sementara Kami Kan Senantiasa Mentasbih Dan Memuji Apa Kata Allah Kata Allah Aku Mengetahui Yang Kalian Tidak Tau Artinya Allah Tidak Katakan Bahwasannya Oh Enggak Malaikat Tidak Membuat Kerusakan Tidak Begitu Allah Tidak Mengingkari Hal Ini Allah Tidak Mengingkari Manusia Itu Akan Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Dan Allah Tidak Mengingkari Manusia Itu Akan Menumpahkan Darah Di Muka Bumi Dan Itu Sudah Terbukti Sampai Sekarang Tetapi Di Balik Itu Semua Ada Hikmah Makanya Allah Katakan Aku Tau Yang Ente Tau Udah Manut Aja Begitu Ada Hikmah Ada Hikmah Oleh Karena Itu Apapun Yang Terjadi Pada Diri Kita Itu Semua Ada Hikmah Terkadang Kita Bisa Memahami Oh Ini Hikmah Terkadang Tidak Bisa Memahami Apa Hikmah Intinya Adalah Kita Harus Banyak Sabar Dan Meyakini Ini Pasti Ada Hikmah Yang Besar Dibalik Itu Semua Hikmah Itu Tidak Hanya Dibalik Musibah Pada Nikmat Pada Nikmat Juga Ada Hikmah Musibah Ada Hikmah Bala Ada Hikmah Berita Benar Berita Membahagiakan Juga Ada Hikmah Semuanya Ada Hikmah Dan Allah Subhanahu Wa ta'ala Mengatakan Hikmah Ketika Allah Subhanahu Wa ta'ala Mengatakan Ketika Rasulullah Mengatakan Mertakwalahkan Kepada Allah Terhadap Apa Yang Kalian Miliki Hamba Sahaya Yang Kalian Miliki Artinya Bersikaplah Kepada Mereka Mereka Itu Hamba Sahaya Kalian Apakan Saja Dia Tidak Akan Tidak Akan Membantah Kalau Si Hamba Mengatakan Kau Panjat Itu Ganti Genteng Dia Nggak Bisa Katakan Nggak Coba Coba Kau Kau Kuras Dulu Sumurni Misalnya Dia Nggak Bisa Bilang Enggak Karena Dia Hamba Sahaya Makanya Hamba Sahaya Itu Kalau Memang Tujuannya Untuk Kerja Maka Orang Akan Pilih Yang Tenaganya Kuat Dan Itu Mahal Jadi Hamba Sahaya Itu Tergantung Tujuannya Apa Ada Yang Menginginkan Dia Supaya Kerja Maka Dicarilah Yang Ototnya Kuat Ada Yang Sebagai Penghibur Nyanyi Nyanyi Udah Dibeli Kan Nggak Mungkin Disuruh Nyanyi Yang Berotot Kawat Udah Tentu Akan Dipilih Perempuan Supaya Yang Suka Nyanyi Begitu Apa Lagi Untuk Masak Dipilih Hamba Sahaya Yang Bisa Masak Ya Seperti Kita Kalau Meminta Ataupun Menyewa Pembantu Kita Mau Apa Mau Nyapu Rumah Kita Pilih Yang Pandey Nyapu Rumah Demikian Kalau Bisa Pun Perjanjian Kita Membersihkan Rumah Kalau Bisa Pun Dia Tidak Hanya Bersihkan Rumah Perjanjian Hanya Bersihkan Rumah Tapi Halaman Juga Disapunya Itu Dia Lebih Disukai Ada Inisiatif Baik Itu Dia Tapi Bukan Arti Barang-barang Berharga Dia Kutipin Itu Inisiatif Juga Tapi Tidak Disenangkan Demikian Juga Hal Dengan Hamba Sahaya Demikian Juga Hal Dengan Dengan Hamba Sahaya Oleh Karena Itu Rasulullah Itakullah Bertakwakan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Terutama Terhadap Hamba Sahaya Kalian Ini Sama Dan Mirip Dengan Sabda Rasulullah Sallallahu Nasihati Nasihati Para Istri Kalian Nasihati Kaum Wanita Kalian Dengan Cara Yang Terbaik Nasihati Dengan Cara Yang Terbaik Dengan Kaum Wanita Tidak Boleh Dikasari Tidak Boleh Dengan Cara Mencaci Maki Karena Hal Itu Tidak Akan Membuat Dia Menjadi Lurus Tidak Akan Membuat Dia Lurus Kalaupun Kadar Allah Masya Fa'ala Antum Apa Namanya Ditakdirkan Mendapat Istri Yang Bandel Yang Bandel Maka Tetap Tidak Boleh Bandel Dilawan Kebandelan Kalaupun Istri Antum Kadar Allah Dapat Istri Yang Suka Mencaci Maki Orang Termasuk Suami Caci Maki Maka Sang Suami Tidak Boleh Balas Caci Maki Istrinya Marah Dasar Abang Kampret Kau Cebong Misalnya Maka Tidak Boleh Udah Kampret Ya Udah Gak Boleh Hanya Dengan Cara Seperti Itu Kata Rasul Bisa Memperbaiki Istri Tapi Cerewet Lawan Cerewet Maki Lawan Caci Pukul Lawan Pukul Maka Ini Akan Apa Namanya Tidak Akan Memperbaiki Seorang Wanita Wanita Itu Diciptakan Wanita Itu Diciptakan Dari Tulang Rusuk Ida Dahab Tah Dituki Maha Kasar Tah Kalau Kamu Paksa Untuk Diluruskan Akan Kamu Patahkan Wa Ida Tarok Tah Kalau Kamu Biarkan Aja Itu Perempuan Nam Ya Zala'i Wajah Dia Bayang Kau Terus Nasihatilah Dengan Cara Yang Baik Jadi Memang Perlu Para Suami Suami Macam Antum Inilah Memperbaiki Kau Wanita Ini Macam Antum Antum Yang Hadir Ini Coba Nanti Nama Nama Antum Dicatat Itulah Itulah Islam Memerintahkan Agar Berbuat Baik Kepada Kepada Hamba Sahaya Kalau Kita Lihat Satu Keluarga Maka Yang Paling Rendah Levelnya Adalah Hamba Sahaya Hamba Sahaya Ini Saja Diperintahkan Rasulullah Untuk Disikapin Baik Apalagi Anak Kita Apalagi Pembantu Kita Apalagi Istri Kita Apalagi Orang Tua Kita Apalagi Karib Kerabat Kita Artinya Ini Menunjukkan Apa Menunjukkan Mafum Aulawi Mafum Aulawi Artinya Sedangkan Hamba Sahaya Saja Yang Kalau Kita Bosan Kita Bisa Jual Kalau Bosan Bisa Kita Jual Karena Dia Hak Milik Kita Harus Bersikap Baik Dengan Dia Apalagi Dengan Yang Di Atasnya Itu Maksudnya Jadi Namanya Kias Aulawi Seperti Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Janganlah Kalian Berkata Kepada Kedua Orang Tua Kalian Dengan Ucapan Ah Ah Itu Merupakan Ungkapan Kata Yang Menyebut Yang Menunjukkan Ketidak Inginan Melaksanakan Perintah Orang Tua Itulah Itulah Ah Bukan Berarti Asal Mengucapkan Ah Kadang-kadang Mana tahu Ada di sana Orang yang Memang Kebiasaan Bilang Ah 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 Gitu kan Sambil Sambil kerja Dia Ah Eh Gak Boleh Bilang Ah Sebenarnya Bukan Ah Karena Orang Arab Gak ada Bilang Ah Gak ada Bilang Ah Jadi Itu Ucapan Ucapan Yang Menunjukkan Ketidak Inginan Melaksanakan Perintah Orang Tua Ah Itu Paling Rendah Ah Kalau Di Apalagi Gak Mau Mak Itu Lebih Parah Lagi Aku Sibuk Mama Ini Punya Mata Apalagi Apalagi Pak Pak Ini Dong Mak Digantung Anak Cocoknya Itu Menunjukkan Kilas Aulawi Sedang Ah Saja Tak Dibolehkan Apalagi Ucapan Ucapan Selain Daripada Itu Apalagi Memukul Orang Tua Menendang Orang Tua Ini Anak Durhaka Luar Biasa Kalau Sampai Dia Menendang Orang Tua Apalagi Dia Berantem Dengan Bapaknya Gara Mungkin Warisan Dia Merasa Tidak Adil Bahagian Dia Sedikit Ini Kenapa Saya Dapat Sedikit Bapak Jangan Berantem Dengan Saya Maka Ini Anak Durhaka Itu Namanya Kias Aulawi Tidak Disebutkan Jangan Tendang Jangan Piting Jangan Apa Lagi Jangan Jangan Bunuh Tidak Disebutkan Allah Menyebutkan Tingkatan Yang Paling Rendah Yaitu Jangan Ah Sama Dengan Ini Ketika Rasulullah S.A.W. Mengatakan Istausu Istausu Itaqullah Fima Malakat Aimanukum Bertakulakan Kepada Allah Terhadap Hamba Sahaya Yang Kalian Miliki Kalau kita Lihat Disini Dengan Babnya Babu Husnul Malakah Bersikap Orang 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 Yang Menjadi Keluarga Kita Orang Orang Yang Menjadi Karib Kerabat Kita Baib Kemudian Babu Su'il Malakah Berkata Imam Al-Bukhari Rahimahullah Babu Su'il Malakah Bab Buruknya Sikap Terhadap Apa Yang Kita Miliki An Abid Darda Annahu Kana Ya Kul Linnas Dari Abu Darda Bahwasannya Dia berkata Kepada Manusia Kepada Orang Orang Kami Orang Yang Paling Tahu Bagaimana Cara Mengobati Hewan Hewan Kada Arafna Khiarokum Minshirorokum Dan Kami Bisa Membedakan Bisa Mengetahui Bisa Membedakan Mana Orang Yang Terbaik Diantara Kalian Dan Mana Orang Yang Terburuk Diantara Kalian Jadi Disini Abu Darda Menyebutkan Ciri-ciri Orang Dia akan Menyebutkan Cirinya Kami Mengetahui Mana Orang Yang Terbaik Diantara Kalian Dan Mana Orang Yang Terburuk Diantara Kalian Kemudian Abu Darda Menyebutkan Ciri-cirinya Ciri-ciri Melalui Versi Abu Darda Ada pun Orang Yang Terbaik Kalian Adalah Yang Selalu Diharapkan Kebaikannya Dan Aman Dari Kejahatannya Jadi Ada Orang-orang Itu Kita Selalu Berharap Baik Dengan Dia Kalau Ada Masalah Kita Pengen Telepon Dia Kalau Kita Ada Hal-hal Kita Pokoknya Kita Selalu Kalau Keinginan Kebaikan Selalu Kita Berharap Baik Dengan Dia Banyak Harapan Yang Bisa Kita Inginkan Dari Dia Kebaikan Kebaikan Dia Dan Kita Merasa Aman Dari Kejahatannya Merasa Aman Dari Kejahatannya Jadi Kalau Kita Didekat Dia Kita Dia Berkunjung Ke rumah Kita Kita Nitip Barang-barang Barang-barang Kita Ke Dia Atau Dia Berhutang Uang Ke Kita Kita Selalu Merasa Aman Jadi Kalau Orang Seperti Ini Ada Kebutuhan Dengan Kita Mas Bisa Utang Mas Bisa 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 Utang Coba Orang Yang Bukan Seperti Ini Bang Bisa Utang Bang Kita Tengok Dari Ujung Kaki Sampai Ujung Kepala Discan Paul Kira Demikian Karena Kita Gak Kita Gak Percayakan Orang Ini Apalagi Berhutang Kita Memberikan Hutang Uang Kita Kita Serahkan Ke Dia Ini Orang Kalau Kita Gak Aman Kalau Dia Gak Aman Uang Yang Kita Titip Dengan Dia Ini Bakal Lenyap Itu Permasalahannya Kan Ada Orang Kalau Dia Hutang Kita Yakin Dia Bayar Itu Dia Jadi Bang Kapan Bayar Seminggu Lagilah Insyaallah Begitu Orang Seperti Ini Berhutang Dimana Mana Orang Gak Sangsi Itu Dia Dan Umumnya Orang Seperti Ini Juga Gak Tukang Hutang Pula Biasanya Orang Yang Berhutang Dan Selalu Bayar Tepat Janji Biasanya Orang Seperti Ini Bukan Tukang Hutang Itu Pula Bahkan Yang Sering Hutang Itu Yang Suka Gak Bayar Suka Gak Bayar Ciri Cirinya Lagi Rumah Ngontrak Karena Bisa Pindah Pindah Lari Dari Utangan Ciri Lagi Utang Di Satu Gede Kontan Di Gede Lain Bisa Begitu Tuh Makanya Dia Disamakan Dengan Jin Yang Bisa Tiba Tiba Hilang Kalau Jin Kan Bisa Tiba Tiba Hilang Orang Hutang Juga Tiba Tiba Hilang Rajin Dia Ngaji Tiba Tiba Hutang Hilang Dia Besok Gak Ngaji Lagi Di antaranya Oke COVID-Din Jadi disini Orang yang terbaik Di antar kalian Adalah Orang yang Diharapkan Selalu Kebaikannya Dan Aman Orang lain Dari Kejahatannya Kita 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 Pasti Punya Dosa Kita Pasti Punya Kesalahan Tapi Orang Merasa Aman Dari Kesalahan Kita Dia Merasa Ya Dia Salah Tapi Tidak Memudurkan Saya Begitu Aman Orangnya Amanah Masya Allah Washirarukum Ada pun Orang yang Terburuk Kalian Alladhi La Yurja Khairuhu Wa La Yuman Syarruh Yaitu Yang Tak Diharapkan Kebaikannya Dan Tak Aman Orang Lain Dari Keburukannya Misalnya Kalau kita Mengutang Kalau Minta Apa Namanya Berharap Bisa Nggak Ya Dibantu Dengan Dia Titip Apa Begitu Eh Ya Usah Kan Begitu Ada Orang Begitu Kan Utang Ngan Dia Kau Utang Gak Akan Dikasih Satu Yang Kedua Misalnya Coba Saya Mau Titip Sepeda Motor Saya Mau Pergi Kampung Sepuluh Hari Ke Fulan Kok Titip Bakal Tinggal Roda Misalnya Begitu Dilelangnya Bisa Misalnya Nggak Aman Apalagi Kalau kita Titip Rumah Titip Apa Masya Allah Orang Orang Seperti Ini Orang Orang Yang Terburuk Dan Orang Akan Gelisah Dengan Keberadaan Dia Kalau Dia datang Ke rumah Kita pun Harus Kunci Kunci Kamar Kunci Laci Laci Kunci Kenapa Nggak Aman Apalagi Kalau Modelnya Begitu Berkunjung Dia Matanya Masya Melihat Kesemua Sudut Begitu Macam Ada yang Mau Diambilnya Makanya Salah Satu Adab Dalam Islam Ketika Berkunjung Tidak Memperhatikan Semua Yang Ada Disitu Apalagi Kalau Antum Berkunjung Ke rumah Seseorang Apakah Ikhwan Atau Ahwat Disana Ada foto Family Maklumlah Ahwatnya Keluarganya Masih Awam Fotonya Masih Nggak Pakai Jilbab Antum Bertamu Jangan Diparhatikan Itu Ahwatnya Pun Malu Malu Pura Pura Nggak Tahu Kita Sudah Tahu Dari Tadi Kita Sudah Tahu Dari Tadi Nggak Pakai Jilbab Jangan Pula Innal Hamdalillah Disitu Karena Dia Akan Merasa Sempit Dengan Kedatangan Kita Terkadang Ikhofiddin Kita Datang Ke rumah Temen Kita Ingin Nasihat Betul Tapi Terkadang Tidak Pas Pada Tempatnya Itu Dia Sehingga Kedatangan Kita Itu Bukan Membawa Kegembiraan Tapi Malah Membawa Kesempitan Itu Dia Misalnya Lagi Antum Bersama Istri Pergi Ke Sebuah Restoran Di sudut Sana Ada Seorang Ikhwan Dan Akhwat Yang Antum Tahu Mereka Nggak Mahrum Ini Dua-Dua Tadi Di Majid Da'wah Tadi Mereka Bertemu Di Dunking Donut Antum Jangan Lihat Udah Pura-pura Nggak Tahu Aja Pura-pura Nggak Tahu Aja Demikian Jadi Dalam Masalah Ini Khafiddin Rahiman Yallahu Iyakum Ciri-ciri Daripada Orang Yang Baik Adalah Yang Kita Selalu Berharap Kebaikannya Ada Kepanitiaan Eh Tolong Itu Ada Itu 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 Orangnya Kan Ada Memang Relawan Relawan Ini Memang Agak Gimana Gimana Gitu Ya Kalau Disuruh Namanya Juga Relawan Kadang Relawan Kadang Melawan Ada Orang Yang Memang Ringan Tangan Dia Apa yang Disuruh Ambil Ya Pak Ya Kak Ringan Tangan Yang Seperti Ini Orang Selalu Berharap Ada Yang Memang Males Ketika Relawan Dia Apa Namanya Menerima Para Relawan Untuk Kajian Misalnya Dia Daftar Tapi Dia Gak Pernah Kerja Pas Makan Dia Hadir Begitu Demikian Dan Ini Nampak Makanya Orang Yang Ringan Tangan Ini Termasuk Ringan Tangan Disini Bukan Mukul Artinya Dia Cekatan Bekerja Tau Apa Yang Dikerjakan Ini Termasuk Orang Orang Yang Diharapkan Kebaikannya Itulah Dia Ada Orang Bisa Dia Kerja Tapi Ujung Ujung Wani Piro Itu Dia Jadi Ini Juga Satu Hal Yang Jadi Kendala Bagi Kita Ya Kalau Seandainya Memang Sangat Dibutuhkan Ya Bisalah Dibayar Itu Tapi Orang Orang Yang Memang Serelawan Relawan Ini Itu Sangat Dibutuhkan Dalam Medan Dakwah Sangat Dibutuhkan Inisiatif Mereka Ide Mereka Itu Sangat Dibutuhkan Ketika Kita Melihat Flyer Langsung Kita Ingat Oh Fulan Nah Itu Dia Ketika Kita Apa Nama Teringat Dimana Kita Meng Ngaji Langsung Ingat Fulan Artinya Dia Yang Bisa Punya Spesialisasi Ketika Kita Mau Datang Ustadz Fulan Ingat Oh Fulan Aja Coba Dia Hantik Hubungan Ustadz Itu Termasuk Orang Orang Yang Diharapkan Kebaikannya Tapi Kalian Enggak Coba hubungan Fulan Elah Sudahlah Pinggirlah Begitu Kemudian Dan Tidak Akan Mau Apa Namanya Tidak Akan Mau Membebaskan Hamba Sahayanya Itulah Di Antara Ikhofiddin Ciri Orang Orang Yang Buruk Dalam Memiliki Terus Apa Hubungannya Hubungannya Ikhofiddin Bab Su'ul Malak Bab Buruknya Dalam Memiliki Sikap Terhadap Orang Orang Yang Kita Miliki Atau Bisa Sikap Terhadap Orang Orang Harta Harta Yang Kita Miliki Di Antarnya Ini Dia Artinya Kalau Dia Punya Hamba Sahaya Bahkan Hamba Sahayanya Pun Tidak Berharap Tidak Punya Harap Sama Sekali Tidak Punya Harapan Sama Sekali Bisa Dimerdekakan Oleh Si Si Tuan Misalnya Dia Ketemu Temannya Alhamdulillah Saya Dimerdekakan Tuan Saya Kamu Gimana Kalau Tuan Saya Tidak Ada Harapan Apa Hop Loss Sepe Loss Hop 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 Loss Hop Hop Loss Kalau Tuan Saya Susah Tidak 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 Merdekakan Saya Itu Termasuk Ciri-cirir Yang Buruk Kalau Dikatakan Iya Kalau Tuan Saya Ada Kemungkinan Saya Dimerdekakan Karena Sebelumnya Dia Punya Lima Hamba Saya Tinggal Saya Sendiri Nah Begitu Termasuk Juga Kalau Dia Punya Majikan 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 Orang Lain Mungkin Pernah Mengumrohkan Pelayan Pelayan Dia Tempat Lain Eh Kalau Majikan Kalian Gimana Majikan Kami Ya Allah Pelitnya Luar Biasa Jangankan Mengumrohkan Kepala Ayam Pun Tidak Boleh Sisa Tidak Begitu Harus Dilaporkan Sisa Kepala Ayam Misalnya Demikian Covid Berarti Apa Hopeless Dia Tidak Alah Kalau kami Tidak 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 Harapan Itu namanya Terkait Dengan Bab Di Atas Bab Menjual Pelayan Dari Kalangan Orang Arab Badui Ini Sabtu Yang Akan Datang Silahkan Bagi Antum Yang In Bertanya Atau Melalui Pesan Singkat 0895 6113 27778 0895 6113 27778 Silahkan Bagi Antum Yang Bertanya Tulis Silahkan Ustaz Apakah Wuduknya Sah Jika Setiap Bahagian Hanya Dipasus Satu Kali Misalnya Tangan Satu Kali Mulut Satu Kali Mengenai Wuduk Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Mencontohkan Sekali Sekali Dua Kali Dua Kali Dan Tiga Kali Tiga Kali Lebih Dari Tiga Kali Tidak Boleh Barang Siap Yang Lebih Daripada Tiga Kali Kata Rasulullah Dia Telah Melampaui Batas Dan Dia Telah Berbuat Zolim Satu Kali Sah Tapi Dengan Catatan Satu Kali Tapi Sempurna Ya Satu Kali Sempurna Kalau Ternyata Satu Kali Ada Bahagian Yang Tidak Terkena Air Wuduk Maka Tak Sah Wuduk Jadi Boleh Satu Kali Tapi Sempurna Kumur Kumur Sekali Masukkan Air Dalam Hidung Sekali Ya Semuanya Hanya Sekali Boleh Tidak Masalah Ustadz Bolehkah Jual Beli Kelinci Ikhwah Perhatikan Apabila Kali Kita Mau Jual Beli Maka Hukum Jual Beli Hukum Asalnya Mubah Boleh Sampai Ada Dalil Yang Melarang Jual Beli Dengan Sistem Tertentu Dengan Benda Tertentu Ya Dengan Sistem Tertentu Dan Dengan Benda Tertentu Kalau Tidak Ada Sistem Tersebut Terlarang Seperti Tidak Ada Unsur Riba Tidak Ada Unsur Goror Dan Tidak Ada Unsur Kimar Judi Silahkan Yang Kedua Bendanya Juga Tidak Terlarang Dijual Jadi Kalau Kita Katakan Misalnya Eh Gak Boleh Jual Gelas Maka Kita Katakan Mana Dalilnya Yang Menyatakan Tak Boleh Jual Gelas Begitu Ya Bukan Dibalik Jangan Dibalik Mana Dalilnya Boleh Menjual Gelas Wah Nanti Bisa Kita Butuhkan Jutaan Hadis Kalau Mau Jualan Seperti Apa Mana Dalilnya Jual Beli Tisu Kemana Mau Kita Cari Hadis Tisu Anna Rasul Salam Naha Anil Bay Tisua Gitu Kemana Mau Kita Cari Ini Tisu Ini Baru Baru Munculnya Iya kan Baru Saja Munculnya Paling Baru Berapa Puluh Tahun Pada Zaman Rasul Ada Tisu Ada Tisu Demikian Bahkan Waktu Saya Kecil Kecil Tisu Ini Benda 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 Mewah Gak usah lah Gak usah lah Untuk muka Sayang Sekarang Itu Ikus Semua Tisu Kalau dulu Ngambilnya Satu Satu hari Sekarang Sekali Ngambil Begitu Empat Langsung 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 Buang Begitu Sama Dengan Air Isi Ulang Ingat Lagi Saya Ketika Ada Air 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 Mineral Dulu Kan Kita Minum Air Putih Masa Gratis Ada Orang Jual Dalam Bikiran Kita Ngapain Air Dijual Ini Orang Bodoh Kali Beli Air Minum Beli Air Minum Begitu Tapi Sekarang Kan Beli Air Minum Sekarang Sudah Suatu Hal Yang Biasa Maksudnya Beli Air Minum Air Putih Masih Ingat Waktu Itu SMP Mulai Muncul Ini SMP Atau Di Akhir SD Mulai Ada Orang Jual Air Mineral Rasanya Bodoh Kali Orang Beli Air Minum Putih Kalau Ada Gula Gula Masih Meningan Ada Teh Masih Meningan Dijual Air Putih Kok Dijual Ternyata Sekarang Enggak Sudah Biasa Jadi Apa Hukum Jual Air Mineral Kemana Mau Kita Cari Jadi Yang Terlarang Itu Yang Dibutuhkan Dalil Ada Dalil Yang Menyebutkan Tidak Bolehnya Jual Beli Kelinci Atau Rasulullah Menyebutkan Ciri Ciri Hewan Yang Tidak Boleh Dijual Belikan Tidak Ada Pada Kelinci Tidak Ada Pada Kelinci Saya Berikan Contoh Terkadang Rasulullah Menyebutkan Langsung Hewannya Tidak Boleh Dijual Belikan Seperti Kucing Dan Anjing Terkadang Beliau Menyebutkan Ciri Menyebutkan Ciri Dan Secara Umum Apa Kata Beliau Apa Saja Yang Diharamkan Maka Jual Belinya Juga Haram Hasil Jual Belinya Juga Haram Misalnya Najis Kalau Ada Seorang Jual Beli Isi Sepsiteng Dengan Tujuan Mungkin Untuk Buat Pupu Organik Tahap Lah Namanya Maka Tidak Boleh Haram Hukumnya Karena Isi Sepsiteng Itu Najis Najis Itu Haram Apa Yang Diharamkan Maka Jual Belinya Juga Haram Juga Antum Dapat Ular Sanca Di Teras Rumah Dia Baru Makan Kambing Ngetem Di Teras Rumah Serahatnya Dapat Besar Kan Biasa Orang Menjual Untuk Diambil Apanya Kulitnya Diambil Kalau Di Kedetua Dagingnya Jadi Tambul Antum Tau Tambul Tau Istilah Tambul Sengaja Saya Henti-hentikan Tadi Dia Bilang Tambul Langsung Masya Allah Medan Banget Jadi Tambul Jadi Tambul Bolehkah Kita Jual Kita Tidak Makan Boleh Kita Menjualnya Tak Boleh Tak Boleh Berarti Hewan-hewan Yang Haram Dimakan Tak Boleh Diperjual Belikan Cirinya Apa Hewan Yang Haram Dimakan Semua Yang Bertarik Yang Memangsa Yang Memangsa Dengan Cakarnya Berarti Yang Jual Beli Burung Elang Tidak Boleh Jual Beli Harimau Tidak Boleh Jadi Gimana Hadiahkan Saja Demikian Kelinci Ada Gak Ciri-ciri Hewannya Yang Diharamkan Untuk Dimakan Ada Ciri-ciri Hewan Diharamkan Itu Kigi Depannya Taring Itu Bukan Taring Jadi Karena Kelinci Hewan Yang Halal Dimakan Maka Jual Beli Kelinci Juga Dibolehkan Kecuali Kapan Kecualinya Tidak Boleh dijual Kalau Kelincinya Hasil Curian Karena Kalau sudah Hasil Curian Walaupun Pada Rasanya Kelinci itu Halal Dimakan Karena Dia Hasil Curian Maka Haram Dimakan Dan Haram Juga Di Perjual Belikan Itu Dia Bakwan Bakwan Halal Dimakan Tapi Yang Antum Tembak Tembak Di Waktu SMA Beli Dua Ambil Lima Kadang Kadang Tidak 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 Baliknya Bakwannya Dia Ambil Minta Balik Lagi Lagi Dia Itu Bakwan Menjadi Haram Bagi Antum Antum Sudah Tawbat Pulangkan Itu Bakwannya Pagi Balik Ke Sekolah Itu Anda Ketawa Kenapa Ketawa Kesekali Pengalaman Kali Antum Ustadz Bolehkah Bekerja Sebagai Karyawan Hotel Tidak Masalah Hukum Asalnya Sebagai Karyawan Hotel Tidak Masalah Kecuali Antum Sebagai Apalah Begitu Yang Tidak Dibolehkan Misalnya Sebagai Germunya Misalnya Tidak Boleh Aduh Kenapa Bolehkah Menawar Harga Makanan Yang Mau Kita Beli Boleh Tetapi Tetap Antum Harus Tahu Tempatnya Kalau Enggak Orang Akan Melihat Antum Itu Kampungan Antum Masuk Ke Supermarket Antum Ambil Pakai Keranjang Mbak Ini Berapa Mbak Pencilnya 3.000 1.000 Jalan Mbak Itu Bakal Diusir Satpam Mentum Kenapa Itu Urfinya Disitu Sudah Harga Pas Tidak Main Tawar Tawaran Tetapi Kalau memang Pasarnya Pasar Tawar Menawar Seperti Pasar Tradisional Itu Biasa Tawar Menawar Tawar Asalkan Jangan Kelewat Kali Nawarnya Berapa Harganya 100.000 Bisa 5.000 Diletop Tetapi Itulah COVID-19 Terkadang Bisa Bisa Seperti Itu Harga 150.000 Kan Kita Segan Nawar 50.000 Kita Tawar 75.000 Ya sudah Bang Silahkan Ini Kemahalan Nawarnya Padahal Sudah Setengah Ada Juga Seperti Itu Makanya Masalah Tawar Menawar Serahkan Kepada Mak Itu Masya Allah Mereka Memang Luar Biasa Profesor Dalam Masalah Ini Dia Tahu Tempat Tempat Yang Boleh Ditawar Tempat Yang Pandai Dalam Menawar Apalagi Dengan Kelihahan Dan Keramah Makanya Orang-orang Pakistan Di Saudi Yang Jual Dengan Orang Indonesia Yang Beli Suka Kali Dia Berapa Kan Pakai Bahasa Indonesia Mereka Pokoknya Orang Indonesia Orang Medan Yang Jual Beli Ataupun Belanja Di Mekah Udah Macam Disimpang Limun Sudah Pakai Bahasa Indonesia Berapa Bang 10 Rial 15 Ininya Yang Orang Arab Yang Suka Mak Mak 15 Tambah Sikit Lah Gitu Kalau Enggak Jadi Pelit Katanya Atau Orang Arab Begitu Jadi COVID-Din Intinya Bahwasannya Kalau Kita Mau Kalau Kalau Kita Mau Apa Namanya Belum Ada Yang Masuk Melalui PA Kalau Kita Mau Jual Sesuatu Cari Apakah Ada Larangannya Itu dia Saya Beli Jam Tangan Mereknya Has Papis Has Papis Iya Ini Bukan Merek Sendal Oh Kalau Has Papis Kalau Sendal Ini Has Papis Oke lah Tidak Masalah Dengan Gambar Anjing Di Dalamnya Di Dalam Jam Bolehkah Dibawa Masuk Ke Masjid Dan Untuk Dibawa Sholat Eh COVID-Din Jangan Antum Bawa Gambar Gambar Apapun Apalagi Dimanapun Dia Cari Yang Lain Kecuali Kalau Gambarnya Gambar Gambar Kartun Sepong Bob Patrick Gak Apa-apa Antum Buat Baju Antum Di Belakang Mau Kuliah Semester 7 Pake Baju Pong Bob Misalnya Silahkan Gak ada Masalah Gak ada Masalah Secara Hukum Gak ada Masalah Secara Fisikis Orang Mempermasalahkan Itu dia Jadi demikian COVID-Din Tapi Kalau Sudah Gambar Anjing Gambar Makhluk Hidup Hindari Itu Gunakalah Makhluk Hidup Gambar Itu Untuk Hal-hal Yang Terpenting Saja Apakah Berada Di Surga Dan Apakah Berada Di Surga Dan Saya Belum Tahu Dalilnya Mohon Maaf Jika Saya Boleh Tahu Dalilnya Apakah Jin Berada Di Surga Oh Apakah Jin Berada Di Surga Perhatikan Allah Menurunkan Al-Quran Menurunkan Agama Islam Ini Untuk Jin Dan Manusia Makanya Allah Katakan Kami Akan Punya Perhitungan Kepada Kalian Wahai Thaqolan Thaqolan Itu Dua Makhluk Yang Mendapat Beban Hukum Dua Makhluk Yang Mendapat Beban Hukum Jadi Dalam Surah Al-Rahman Juga Dikatakan Fihin Naqasiratut Torfilam Yatumidhuna Insung Qablahum Malajan Di Dalamnya Ada Wanita Wanita Jeli Matanya Di Dalamnya Ada Para Bidadari Bidadari Yang Sebelumnya Belum Pernah Dijamah Jin Dan Manusia Berarti Disitu Posisi Jin Dan Manusia Sama Bahwasannya Jin Juga Sama Seperti Manusia Sama Semasa Di dunia Ini Jin Juga Ada Yang Mu'min Ada Yang Kafir Ada Yang Preman Sama Sama Ada Yang Dia Jadi Alim Ulama Adanya Di Tukang Parkir Gimana Parkir Allah Allah Ada Yang Jadi Mujahid Ada Yang Disuruh Jangan Parkir Sekitar Masjid Parkir Juga Sama Itu Sama Apakah Nabi S.A.W. selalu Mengerjakan Mengenakan Imamah Baik dalam Salat Maupun Di Keseharian Beliau Pernah Pakai Imamah Apakah Apakah Terus-terusan Allah Alam Gak Disebutkan Juga Apakah Dia Terus-terusan Tapi Beliau Pakai Tapi Apakah Terus-terusan Perlu Dalil Untuk Menyatakan Terus-terusan Tulisan Yang Mudah Dibaca Eh Hari Ini Kenapa Gak Ada Masuk Lali WA Hah Eh Kenapa Ini Apa Bermasalah Nih Gak Ada Yang Masuk Hah Iya Tandanya Apa Habis data Habis-habis Paket Connect Disini Muncul 4G Ada 4G Ada Sinyalnya Ada Paket Dua hari Dulu Dulu Anak Pernah Bertengkar Sama Ayah Ana Dan Anak Pernah Melemparkan Sendal Kepadanya Stok Dulu Lama Berselang Anak Sudah Minta maaf Kepada Ayah Ana Dan Mengurus Ayah Ana Di Sisa Akhir Hidupnya Yang Jadi Pertanyaan Dosa Ana Kepada Ayah Ana Gimana Ustaz Insyaallah Kalau Antum Sudah Timpali Perbuatan Buruk Dengan Perbuatan Baik Insyaallah Allah Akan Maafkan Ya Tapi Jangan ada Rencana Lagi Melemparkan Sendal Kepada Ibu Bagaimana Kalau kita Tidak Membayar Zakat Hutang Karena Kan Dulunya Tak Tahu Ilmunya Dan Mohon Pencerahan Ya Dibayar Sekarang Kalau Zakat Ya Kecuali Kalau Pembayaran Itu Ada Batasan Waktu Seperti Zakat Fitroh Ada Batasan Waktu Kalau Kita Sengaja Tidak Bayar Sampai Waktunya Habis Maka Habis Disceritanya Hanya Sebagai Palaulama Mengatakan Tetap Kamu Bayar Karena Itu Hak Orang Fakir Tapi Kamu Tak Berdosa Itu Dia Tetap Kamu Bayar Karena Itu Hak Orang Miskin Berikan Hak Dia Tapi Kamu Tetap Berdosa Kenapa Memberikan Haknya Tidak Tepat Pada Waktunya Kalau Tidak Dibayar Juga Dua Dosanya Pernah Berdebat Kusir Tentang Budak Dengan Kerabat Dia Pernah Membaca Hadis Bahwa Budak Yang Dimiliki Boleh Digauli Layaknya Suami Istri Iya Hamba Sahaya Itu Boleh Digauli Tidak Perlu Akat Nikah Kalau Dia Akat Nikah Dia Harus Merdekakan Dulu Baru Akat Pernikahan Tapi Kalau Hamba Sahaya Hamba Sahaya Ketika Dia Menggaulinya Maka Tidak Perlu Namanya Akat Pernikahan Langsung Aja Digauli Makanya Dahulu Para Sahabat Ada Yang Melakukan Azal Tau Azal Bahasa Kerennya Apa ya Tembak Luar Itu Bahasanya Ini Yang Sudah Menikah Tau lah Tembak Luar Istilah Orang Sekarang Jadi Kenapa Dikhawatirkan Nanti Dia Hamil Kalau Hamba Sahayanya Hamil Kemudian Punya Anak Ini Anaknya Merdeka Anaknya Merdeka Ini Anak Kalau Sudah Besar Dia Wajib Memberdekakan Maknya Jadi Bapaknya Merdeka Maknya Buda Itulah Salah Satu Aturan Islam Bagaimana Cara Memberantas Hamba Sahaya Hukum Hamba Sahaya Tetap Ada Tapi Dalam Islam Selalu Ada Penyebutan Memerdekakan Hamba Sahaya Begitu Selalu Sehingga Sampai Sekarang Walaupun Ada Hukumnya Di kalangan Kau Muslimin Punah Sudah Hamba Sahaya Tidak Ada lagi Padahal Hukum Hamba Sahaya Masih Berlaku Tapi Dengan Khafar Hamba Sahaya Dengan Cara Seperti Itu Menghilangkan Banyak Hamba Sahaya Makanya Sampai Sekarang Sudah Tidak Ada Hamba Sahaya Yaudah Laih Khafiddin Ini Tidak Masuk Masuk Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kita Keselamatan Kesihatan Serta Mengumpulkan Seluruh Kita Dalam Surganya Demikian Aku Luka Lihada Wa Astaghfirullah Li Walakum Walis Al-Muslim Inna Hual Ghafur Rahim Subhanak Allah Wabih Hamdik Asyadu Allah Ilaha Ilant Astaghfir Khawatu Wabih Da'wan Alhamdul Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh